buat kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat informasi terbaru dari channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Reja Ajovisial apa kabar sahabat semua semoga kalian sedang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat sebelum lanjut kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Reja Ajovisial yang telah mendukung kami untuk terseksis menginformasikan kabar terbaru dunia parabola dan tutorial lainnya semoga tutorial dan informasi yang kami berikan dapat sedikit membantu dan bermanfaat buat kita semua dalam tayangan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara menambahkan satelit baru ataupun membuat satelit baru pada Receiver Capacient sebelum menambahkan ataupun membuat satelit baru ini sedikit kita tambahkan informasi buat sahabat semua pengguna Receiver Capacient yang mana kebanyakan pengguna Receiver Capacient menggunakan parabola Siband dan KUband tentunya kedua parabola ini memiliki perbedaan yang pertama perbedaan pada pengaturan yang mana parabola Siband memiliki pengaturan frekuensi LNB5150 parabola Siband ini umumnya menggunakan parabola ukuran besar ataupun jaring kemudian dengan LNB Siband pengaturan parabola KUband untuk frekuensi LNB nya yaitu 9750-10600 dan umumnya pengguna parabola ini menggunakan parabola ukuran mini ataupun parabola kecil dengan LNB KUband dan langsung saja kita akan berbagi langkah untuk menambahkan satelit baru pada Receiver Capacient sahabat semua cukup menekan tombol menu pada remote dan akan tampil tampilan menu seperti ini pilih instalasi kemudian pilih daftar satelit tekan OK pada layar sebelah kiri disitu ada daftar satelit kemudian pada layar kanan adalah pengaturan untuk satelitnya langsung saja kita akan tambahkan ya untuk satelit baru cukup menekan tombol hijau di remote maka akan tampil tampilan seperti ini kemudian kita bisa buat ya untuk nama satelitnya caranya cukup menekan tombol OK kemudian cukup dibuat ya untuk nama satelitnya sesuai dengan nama satelit yang ingin kita tambahkan disini saya contohkan untuk menambahkan satelit Asia Set 9 setelah nama satelitnya dibuat tekan saja OK untuk menyimpan untuk nama satelit ini tidak masalah ya sahabat semua bisa menggunakan nama apa saja namun disini sebagai contoh kita buat sesuai dengan nama satelitnya setelah nama kita bisa masuk ke garis bujur garis bujur juga seperti itu ya bisa diabaikan bisa diisi sesuai dengan orbitnya disini contohnya orbit dari AC 109 yaitu 122 kita telah membuat nama garis bujur kemudian selanjutnya cukup menyimpan saja ya untuk arah ini bisa diabaikan seperti ini satelit sudah bertambah pada daftar satelit yaitu contoh disini Asia Set 9 selanjutnya kita bisa masuk ke pengaturan pada layar kanan ini adalah pengaturan untuk satelitnya di receiver disini kita contohkan satelit Asia Set 9 tentunya yang kita atur adalah pengaturan frekuensi LNB nya yaitu 9750 caranya cukup tekan tombol kanan atau kiri di remote kemudian pilih frekuensi LNB untuk KU band seperti ini ya jika disini kalian menambahkan untuk C band ataupun para bola jaring tentunya untuk frekuensi LNB ini harus di masa 150 sahabat cukup menekan tombol kiri atau kanan di remote ya untuk memilih frekuensi LNB 5150 seperti ini dan kita akan lanjut ya sebagai contoh yaitu satelit Asia Set 9 setelah kita atur untuk frekuensi LNB untuk KU band disini 9750 selanjutnya kita bisa ke bawah ya untuk disek satu-satu ini bisa diabaikan untuk KU band jika kalian pengguna para bola jaring jika hanya satu LNB bisa juga diabaikan jika menggunakan 2 LNB juga bisa diabaikan cukup mengatur untuk 2-2 angknya yang mana on dan yang mana off dan daya LNB ini harus on satelit baru sudah kita tambahkan selanjutnya bagaimana kita harus memasukkan frekuensi salah satu siaran yang ada di satelit yang kita tambahkan dan disini saya contohkan Asia Set 9 kita akan tambahkan dulu untuk frekuensinya dengan menekan tombol Sat di remote disini frekuensi masih kosong dan kita akan tambahkan salah satu frekuensi dari siaran satelit Asia Set 9 caranya cukup menekan tombol hijau kemudian masukkan frekuensinya dengan menekan tombol angka di remote dan simpan kita sudah menambahkan frekuensi pada satelit baru yang kita tambahkan selanjutnya bagaimana selanjutnya kita cukup mengarahkan para bola ke satelit yang kita tuju seperti disini contohnya yaitu satelit Asia Set 9 jadi seperti itu contoh untuk menambahkan satelit baru pada receiver capesion semoga dapat membantu dan kami mohon maaf atas banyak kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!